Halo cat lovers, apa kabar? Semoga kamu dan anabul kamu selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Amin. Hari ini saya ditemenin sama dua bayi lucu yaitu Frankie dan Cantikni. Kira-kira apa ya kegiatan bayi kucing lucu ini hari ini? Penasaran kan? Tonton terus video ini sampai habis ya. Hari ini Cantik dan Frankie mau main air nih, aka mandi guys. Frankie dan Cantik ini rajin mandi guys. Mereka rutin mandi dua kali seminggu agar bulunya sehat dan bagus. Kalau kamu berapa kali nih mandiin bayi kucing kamu? Atau jangan-jangan kamu masih takut ya untuk mandiin kucing kamu? Gak usah takut ya cat lovers. Tonton aja video ini sampai habis supaya kamu tahu cara mandikan bayi kucing yang pastinya berbeda dengan cara mandikan kucing dewasa. Memandikan kucing ada dua tahap loh. Yang pertama yaitu dengan menggunakan degreaser sampo. Langkah pertamanya yaitu siapkan dulu air hangatnya guys. Isi air hangat sekitar 4 liter ke bak air. Ingat pakai air hangat ya, jangan air yang dingin. Selanjutnya tuang 10-15 ml degreaser sampo ke bak yang sudah terlisi air hangat ini guys. Kocok bak dengan tangan hingga berbusa. Lalu basuh kucing kamu dengan menggunakan air yang sudah diberikan sampo degreaser ini guys. Basuh dan usap seluruh tubuh kucing kamu sampai merata ya guys. Dan secara perlahan, ulangi tahapan ini beberapa kali sampai seluruh minyak dan kotoran di tubuh kucing kamu terangkat. Setelah seluruh tubuhnya sudah dimandikan dengan sampo degreaser, selanjutnya yaitu bilas bayi kucing kamu dengan air hangat guys. Bilas sampai tidak ada lagi sampo degreaser yang tersisa di kulit dan bulu kucing kamu. Setelah ini yaitu kamu memasuki tahapan kedua, yaitu mandikan dengan menggunakan sampo long hair. Tahapan mandikan yang kedua ini berfungsi untuk membuat bulu kucing kamu lebih lembut, halus, tebal, dan gondrong, serta memberikan efek relax ke tubuh kucing kamu guys. Langkah awalnya sama dengan tahapan pertama guys. Selanjutnya rendam bayi kucing kamu di bak air hangat yang sudah diberikan sampo long hair. Lalu basuh dan usap seluruh tubuh kucing kamu dengan air yang sudah diberikan sampo long hair ini guys. Basuh dan besihkan tubuhnya secara perlahan ya guys. Ulangi tahapan ini beberapa kali sampai seluruh tubuhnya sudah dibasu dengan sampo long hair. Setelah itu bilas bayi kucing kamu dengan menggunakan air hangat guys. Bilas seluruh tubuhnya dan pastikan tidak ada lagi sampo yang tersisa dan residu yang masih menempel di kulit dan bulu kucing kamu. Jika tahapan bilas ini selesai, maka kamu telah menyelesaikan seluruh rangkaian proses memandikan bayi kucing kamu. Maka langkah selanjutnya yaitu langkah pengeringan. Pada tahapan mengeringkan bulu kucing kamu, yang pertama yaitu keringkan dengan menggunakan handuk terlebih dahulu guys. Gunakan handuk microfiber yang halus dan lembut. Jangan digosok ya guys, cukup ditempel-tempel secara perlahan. Setelah itu, bedong bayi kucing kamu dengan menggunakan handuk. Selagi di bedong, mulai keringkan bulu kucing kamu dengan menggunakan blower, yang angin aja ya guys. Saya sarankan dengan menggunakan pad dryer. Keringkan seluruh tubuh kucing kamu dengan pad dryer, mulai dari kepalanya ya guys. Setelah kepalanya mulai kering, lalu kamu turun ke badannya, kakinya, dan ekornya guys. Pastikan kamu mengeringkannya secara tuntas ya guys, hingga kering sempurna. Yang terakhir, sisir bulu kucing kamu guys. Selesai deh. Mudah kan? Iya dong. Jangan lupa mandikan kucing kamu secara rutin minimal seminggu sekali. Baiknya, dua kali seminggu. Agar kucing kamu bersih, bebas dari kotoran, dan terhindar dari penyakit. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Kalau kamu masih bingung dan memiliki pertanyaan mengenai cara mandikan bayi kucing kamu, tanyakan aja langsung ke tim Dewarangga Catri. Dan kunjungi Dewarangga.net sekarang juga. Sub indo by broth3rmax